kesan pada saat syuting gimana ya seru-seru aja menyenangkan tapi mungkin ya masih kaku aja karena emang baru syuting pertama dan emang film pertama juga kesannya sih gimana ya seru terus pusing soalnya kan dialognya kadang-kadang lupa gitu terus juga pas berkesan sih waktu adegan di siram disiram pakai air itu mesti teks dua kali enggak atau tiga kali syutingnya itu pas malam gitu ya pas kondisinya tengah malam dan saya harus ngeplau ngeplau gitu jadi emang waktunya tidur gitu kan jam sedih itu waktunya tidur tapi ya gimana lagi emang harus syuting ya syuting tapi di samping menyebalkan itu ada kesenangan yang tidak ada apa batasannya karena kan bisa bersama dengan teman-teman bisa lah apalah tanda tawa gitu kan ya dikarenakan memang kelas tiga jadi terakhir kita bertemu gitu kan jadi ya itu memang sangat 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 menyenangkan buat saya kalau kesibukan sih ya bisa-bisa santai-santai aja gitu tapi karena emang dilakukan pas waktu sekolah jadi emang bentrok-bentrok sama tugas dan juga kadang susah buat buat itunya apa sih buat nyempetin waktunya juga gitu bisa-bisa diri sendiri aja kalau diri sendirinya bisa apa ya bisa mengatur waktunya bisa mengatur jadwalnya ya ringan-ringan saja kesibukannya sih biasa ya kayak yang lain gitu dapet tugas terus biasa terus waktu kan kelas tiga harus kan waktunya buat bikin apa namanya ujikom gitu jadi saya tuh double harus bikin bukan bikin sih harus syuting film ini sama mikirin buat ujikom nanti dikarenakan film horor pertama di sekolah harapan saya di film ini adalah mudah-mudahan menjadikan motivasi ya supaya menjadikan motivasi bagi rekan-rekan ataupun adik kelas untuk dijadikan gambaran supaya dapat membuat film-film baru yang lebih bagus dari kami harapan saya sih semoga film ini dapat ditonton secara luas secara nasional bisa juga secara internasional gitu biar apa ya kalau misalnya sekolah semka udah tuh bisa gitu bikin sesuatu yang berbeda dari sekolah lain gitu terus semoga saja ada produser ya atau sutradara yang nonton film ini dan dijadikan apa namanya hal yang film-film dijadiin film baru tapi yang lebih bagus dalam editan terus pemain terus acting terus juga peralatannya gitu harapan sih pastinya semoga banyak yang suka dan banyak yang nonton juga jadi mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan buat sekolah juga jadi jangan lupa buat subscribe like and share oke thank you bye bye